Shalom, sekali lagi kita bertemu buat setiap yang ada dan setiap kali kita mengikuti bersama-sama kebaktian SARK. Saudara saya percaya bulan ini adalah bulan yang sangat menentukan. Saudara bulan November adalah bulan di mana Tuhan sungguh-sungguh ingin supaya kita berdiri dan berjaga-jaga. Saudara hari-hari ini ada penentuan yang sangat luar biasa. Mungkin beberapa orang berkata itu tentang Amerika. Saudara mereka berkata itu tentang pemilihan presiden di Amerika. Apa hubungannya dengan kita? Tapi saya mau berkata saudara biar bagaimanapun Trump Amerika sangat berpengaruh buat seluruh dunia. Saudara Trump adalah presiden satu-satunya yang berani menyuarakan kebenaran, berani melawan elita global, berani berkata bahwa tidak mau untuk dipaksakan ID 2020. Di mana mereka yang tidak terima vaksin, di mana mereka yang tidak terima chip, mereka tetap boleh bebas karena itu adalah sebuah pilihan dan bukan pemaksaan. Saudara hari itu diadakan saudara pemilu atau pemilihan umum saudara di PBB. Dan dari sekian banyak bangsa, dari sekian banyak negara, sekali lagi hanya Trump yang berani bicara membela Israel. Saudara hari ini saya mau berkata buat setiap kita, mari kita berdoa. Mari kita berdoa saudara untuk bulan ini, bulan yang sangat menentukan. Saudara pemilihan ini berlangsung beberapa hari, mungkin cuma sekitar tiga hari yang paling menentukan. Dan saya berdoa supaya kita semuanya ikut berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi, supaya rencana Tuhan yang ditetapkan. Mungkin beberapa orang berkata, Biden sudah jelas menduduki saudara nomor satu secara saudara global prediksi manusia. Tetapi kita tahu dia juga berjanji saudara, bahwa seratus hari setelah pelantikannya, dia melegalkan LGBT. Saudara dia juga berjanji saudara, untuk membolehkan aborsi dan sebagainya. Saudara sebagai anak-anak Tuhan kita mau berkata, ayo sekali lagi berdoa supaya kehendak Tuhan, pemerintahan Tuhan ada atas dunia. Saudara yang kedua, kenapa bulan November merupakan sesuatu yang sangat menentukan. Saudara kita tahu ada begitu banyak badai. Dalam minggu yang lalu saudara, Jakarta ditempa oleh badai puting beliung beberapa tempat sudah mulai banjir. Hari ini saya mau berkata kalau kita tidak berdoa, maka semua badai puting beliung gempa bumi akan meningkat dan meningkat. Menurut prediksi puncak curah hujan dimulai dari November. Dan itu akan terus naik sampai akhir November puncaknya. Karena itu saya berharap tidak ada seorang pun yang diam, tidak ada seorang pun yang acu-tacu, tidak ada seorang pun yang tidak peduli. Karena saya mau berkata, kita ada untuk masa seperti ini. Kita ada untuk berdoa, kita ada untuk berjaga. Kita ada untuk sungguh-sungguh saudara meminta belas kasihan Tuhan atas bangsa, negara, tapi juga atas seisi dunia. Saudara mari, hari ini kita mau belajar tentang kutub. Bagaimana supaya kita lepas dari kutub dan bagaimana supaya berkat mengikuti kita. Saya bacakan satu ayat di dalam keluaran 34, ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depan Musa dan berseru aku Tuhan penyayang dan pengasih. Panjang sabar berlimpah kasihnya dan setianya. Yang memegang dan meneguhkan perjanjian. Yang mempertahankan kasih setianya kepada beribu-ribu generasi. Yang mengampuni segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali melepaskan dan membebaskan orang yang bersalah. Dari hukuman yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara ada banyak orang berkata saudara. Bahwa kalau kita sudah terima baptisan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Maka kita otomatis saudara menerima pelepasan dari kutub. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan itu. Saudara Alkitab berkata dalam hidup kita. Saudara bisa diikuti oleh berkah. Saudara bisa diikuti oleh kutub. Itu adalah saudara menjadi sebuah kenyataan day by day. Persoalannya apakah kita mengurus saudara untuk kita bebas dari kutub. Dan kita menetapkan bersikap bagaimana kita masuk diikuti oleh berkah. Saudara saya tinggal di kota Betkasi. Saudara dan karena kami ada saudara tempat penampungan dan pembuangan sampah. Dan biar bagaimanapun itu dirutinkan saudara dibakar dan itu mempengaruhi seluruh kota. Saudara sehingga orang-orang yang di dekat Tantar Gebang sebenarnya bisa mendapat uang karena sampah, karena bau, karena pembakaran, karena karbon dioksida. Saudara mungkin sekitar setahun satu setengah juta. Saudara itu disediakan untuk semua penduduk Betkasi. Tapi persoalannya tidak sampai 10 persen saudara yang mengurusnya. Tidak sampai 10 persen saudara yang satu tidak tahu, yang lain seperti saya, saudara males mengurusnya. Dan berkata ah biarlah buat orang lain. Padahal itu sebenarnya diberikan buat semua penduduk Bekasi. Saudara mereka yang mencium bau sampah, mereka yang mencium karbon dioksida, saudara mereka bisa mengurusnya dan setahun mereka bisa mendapat 1 juta sampai 1 juta setengah. Sekali lagi kenapa? Karena kita tidak mengurusnya. Demikian juga dengan kutub. Saudara ada banyak orang hidupnya dikejar oleh kutub. Dan mereka tidak pernah terlepas. Mereka tidak pernah sadar. Mereka menyalahkan Tuhan. Mereka menyalahkan keadaan. Karena mereka tidak tahu atau mereka tidak mengurusnya. Saudara pada waktu saya kecil sampai saya berusia remaja. Saya selalu dikejar-kejar. Saudara dengan pria-pria, saudara yang tidak bertanggung jawab, yang kotor, yang najis. Dan saya berpikir ada apa yang salah dengan saya. Saudara bisa bayangkan saya mulai dari umur 4 tahun, saudara. Saya sudah dikejar dan sudah ada beberapa pria iseng, saudara. Yang melakukan sesuatu yang tidak senonok. Saudara kalau saya naik angkot, seringkali ada pria yang duduk di sebelah saya dan sengaja menggosokkan kakinya ke kaki saya. Saudara sampai saya berkata ada apa yang salah dengan saya. Saudara dan itu terus bertumbuh pada waktu saya dewasa, saudara. Saya beberapa kali dilecehkan dengan sangat-sangat parah. Saudara dan sampai satu hari saya dengarkan sebuah kotbah. Dan kotbah itu berkata, biar bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang adil. Kutuk itu turun sampai keturunan ketiga dan keempat. Saudara di atas saya, saudara tiga di atas saya, bahkan beristri lebih dari satu. Kemudian opa saya, karena dia orang paling kaya satu kota. Saudara dia punya banyak perempuan dalam tanda kutip untuk dipermainkan. Saudara kemudian turunlah ke ayah saya. Dia mempunyai kelemahan, saudara. Dan dia punya pacar yang banyak sebelum dia menjadi hamba Tuhan. Saudara dan kutuk itu tidak pernah saya bereskan. Kutuk itu tidak pernah saya patahkan. Saudara dan tanpa saya sadari kemanapun saya pergi. Saya membawa saudara sebuah kutuk. Karena ada orang-orang di atas saya mempermainkan perempuan. Maka saya dikejar-kejar untuk diperlakukan tidak senorong. Saudara dan saya bersyukur hari itu saya sadar. Saya berurusan dengan Tuhan. Dan saya mematahkan kutuk itu. Dan sejari itu berhenti sama sekali. Saya tidak pernah mengalami lagi, saudara. Segala macam gangguan. Sekali lagi kutuk sangat nyata. Tetapi, saudara, hari-hari ini saya adalah orang yang dikejar oleh berkat. Saudara, saya melihat bagaimana hidup saya, hidup anak saya, dan hidup saudara cucu saya dikejar berkat. Saudara, mungkin orang berkata, ya karena ibu Iin terkenal. Banyak juga hamba Tuhan, saudara, di musim pandemik ini mengalami begitu banyak kesulitan. Saya menghadapi begitu banyak hamba Tuhan yang bahkan sudah tidak bisa bayar, saudara, yang namanya listrik. Saudara, ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang cukup terkenal. Tetapi juga mengalami kesulitan untuk membayar sewa gedungnya. Tetapi, saya bersyukur, saudara, berkat Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup saya, dalam hidup anak saya, dalam hidup cucu saya. Saudara, saya baru punya cucu, berusia 4 bulan. Dan sekali lagi, saudara, saya melihat bagaimana dia dikejar berkat. Saudara, tiba-tiba ada begitu banyak orang menyukainya, saudara. Booming, saudara. Dan orang selalu berkata, eh, tiap hari saya mau lihat. Saudara, dan mereka mengirimkan banyak hal. Saudara, diusia 4 bulan, dia punya 3 kolam renang, saudara. Ada yang model dalam, ada yang bentuknya ikan, ada yang bentuknya balon. Saudara, bayangkan diusia 3 bulan. Kami berkata dengan senyum, ini anak sultan banget, ya. Diusia 3 bulan, sudah punya 3 kolam renang. Saudara, dan itu belum cukup. Kami, saya, saudara, sebagai neneknya, saudara, dan orang tuanya, hampir-hampir tidak pernah beli baju buat dia. Saudara, semua baju, saudara, ada yang memberi. Dan itu bukan dari orang-orang yang dekat. Itu ada yang dari Jawa. Itu ada yang dari Singapur, kasih uang. Saudara, itu ada yang dari kota-kota terpencil. Saudara, kami sampai terima 3 alat steril untuk botok dan kami bagikan buat orang lain. Ada apa? Bukan karena dia cucu saya, bukan. Tetapi karena hidupnya dikejar berkat. Saudara, dan pada waktu seseorang ada di dalam berkat, kemanapun engkau pergi, ada berkat. Tapi pada waktu engkau ada di bawah kutuk, kemanapun engkau pergi, ada kutuk. Saudara, orang berkata kebetulan. No, 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 no. Di alam semesta ini ada hukumnya. Dan hukum itulah yang berlaku. Apakah hidupmu ada di bawah berkat atau di bawah kutuk? Saudara, hari ini kita mau belajar membereskan kutuk itu. Bagaimana saudara mulai masuk hidup di dalam berkat. Dan saudara membereskan, memotong semua kutuk. Mari kita belajar. Saudara ayat yang kedua berkata, saudara, di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 19. Oleh karena engkau sudah menyesal, sampai saudara penyesalan yang dalam bahasa Inggrisnya dengan kata Rimos. Dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pada waktu engkau mendengar hukuman yang kuperintahkan dan kufirmankan terhadap tempat ini. Dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mengalami kengerian dan kutuk. Bahwa mereka akan mengalami kengerian dan kutuk. Tapi karena engkau mengoyakkan pakaianmu, menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah contoh. Dan ini adalah firman Tuhan. Saudara, tempat itu sudah ditetapkan. Untuk menerima kengerian dan kutuk. Dan saudara bisa bayangkan, Tuhan berkata ada kutuk kelaparan. Ada kutuk kemiskinan. Ada kutuk sakit penyakit. Ada kutuk saudara di mana diperbudak. Ada kutuk perang. Saudara, ada kutuk kesedihan. Sampai Alkitab berkata ngeri. Ngeri kalau seseorang hidup di dalam kutuk. Tetapi, kita bisa melakukan sesuatu. Yang pertama dikatakan merendahkan diri. Berapa banyak dari kita benar-benar merendahkan diri. Ada banyak orang merasa dirinya bisa. Hidupnya karena dia kerja. Hidupnya karena dia punya koneksi. Hidupnya karena dia punya persediaan yang cukup. Saudara, tetapi hari-hari ini. Bisakah kita benar-benar merendahkan diri. Saudara, virus itu terlalu kecil. Untuk kita cegah dengan masker. Kita tidak tahu di mana kita bisa mengenak dan terkena virus itu. Tetapi, saya berkata hidup kita tidak pernah karena masker. Tidak pernah karena disinfektan. Tidak pernah saudara karena kita diam di rumah dan tidak ada yang bisa menyentuh kita. Tapi sekali lagi, hidup kita karena Tuhan. Bisakah kita benar-benar merendah dan berkata, Tuhan, aku tidak pernah bisa hidup tanpa Engkau. Aku sungguh-sungguh butuh Engkau. Dan tidak ada, tidak mungkin aku lepas dari kasih setiapku. Saudara merendahkan diri. Juga saudara sadar. Kita ini tidak bisa mendidik anak kita. Saudara kita juga tidak bisa bahkan menentukan, saudara, satu langkah di depan. Kita tidak bisa menghitung dengan benar semua bisnis kita. Segalanya di tangan Tuhan. Seorang teman saya baru membuat bisnis, saudara. Pada waktu Januari, dia baru meresmikan sebuah hotel. Hotel itu di Bali khusus untuk orang Jepang. Saudara dan bulan Januari, hotelnya full book. Saudara semua penuh. Sampai dia berkata itu sudah di book. Sampai sepanjang tahun. Dengan semua tamu-tamunya orang Jepang. Saudara hari itu, dia berkata, Saya berdoa. Dan banyak penelita berkata, Jangan bisnis hotel. Tapi saya hitung. Dia berkata, dan bisnis hotel itu sangat menguntungkan. Biar bagaimana, dia berkata, Ada banyak ambat Tuhan itu tidak mengerti bisnis. Tetapi dia bilang, Kalau kita hitung dengan benar, Kita kelola dengan benar. Hotel ini buktinya. Sampai akhir tahun full booking. Saudara dan kita tahu, Tiba-tiba Februari, Kita mengalami pandemi. Dan hari ini saudara, Dia dalam keadaan kolaps. Saudara, hotelnya mati total. Artinya, No, tidak ada orang sama sekali. Bagaimana kita bisa menentukan langkah kita? Kalau kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi. Hari itu Nebuchadnezzar berkata, Lihat, Karena aku. Dan tiba-tiba dia menjadi binatang. Saudara, kita bahkan tidak bisa berkata, Saya bisa menyetir dengan baik. Karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Dengan sebab yang kita tidak pernah tahu. Bisakah hari ini kita merendahkan diri? Saudara, merendahkan diri adalah awal. Daripada kita lepas dari kutub. Mari kita minta ampun dengan Tuhan. Minta ampun untuk kesalahan nenek moyang kita. Minta ampun buat segala yang sudah mereka buat. Dan kita mulai masuk dalam merendahkan diri. Saudara, yang kedua ayatnya adalah menyesal. Saudara, ada banyak orang tidak mengerti kata menyesal atau rimus atau bertobat. Mereka berpikir, saudara, mereka berkata begini, Haduh, saya kena masalah. Haduh, Tuhan, ampun, ampun, ampun. Dan itu bertobat. No, 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 no. Bertobat tidak seperti itu. Saudara beberapa berkata, Ya, karena pandemik. Saya nyesel banget. Tidak simpan uang. Saudara, itu juga bukan bertobat. Sekali lagi, Seringkali kita tidak tahu artinya rimus atau menyesal yang sampai sejati. Bukan cuma di mulut. Seorang teman saya atau anak buah saya, Saudara, dia seorang penari, Dia seorang yang sangat baik. Saudara melayani. Saudara hormat sama orang tua. Semuanya oke. Tiba-tiba dia bangun. Suatu hari ada benjolan di lehernya dua biji. Dan dia berpikir itu cuma sekedar benjolan. Dibiarkan. Dan itu tambah menyakitkan. Sampai tidak bisa menelat. Sampai akhirnya itu menekan. Begitu rupa, Saudara. Sampai dia tidak bisa tidur karena kesakitan. Akhirnya dia pergi ke dokter. Dan dokter memfonisnya. Bahwa itu adalah kanker, getah pening. Pada waktu dia mendengar itu, Saudara dia mulai berdoa. Dia mulai berdoa, Tuhan ampuni semua dosa saya. Dan Tuhan tolong supaya sembuh. Tapi dalam dua minggu, Dari dua menjadi delapan, Saudara. Saudara dan dokter berkata, Ini sangat-sangat ganas. Dan ini harus segera dikemo. Ini harus segera diradiasi. Saudara dan pada waktu dia dengar itu, Dan pada waktu dia tambah kesakitan. Sedangkan dia sudah berdoa. Tiba-tiba keluar aslinya. Saudara dia menjadi kecewa dengan Tuhan. Dia tidak mau kebaktian. Dia tidak mau menari. Saudara dia kemudian marah dengan orang tuanya. Marah dengan semua. Saudara dia berkata, Saya tidak percaya dengan Tuhan. Saudara dan dia marah dan marah. Saudara dia kemudian mulai, Saudara menghabisi, Saudara waktunya dengan segala macam yang negatif. Tapi di saat seperti itu, Keadaan tambah parah-tambah parah. Sampai tidak bisa makan. Sampai dia menjadi lemes sekali. Saudara sampai dia kesakitan. Dan pada waktu itu dokter berkata, Waktunya juga tidak lama. Mungkin dua, tiga tahun. Karena itu adalah sebuah kanker yang sangat berbahaya. Dan hari itu saudara di tengah sangat dilema. Tiba-tiba Tuhan bicara. Lihat siapa dirimu sesungguhnya. Ternyata dia tidak pernah cinta Tuhan. Ternyata dia bukan seorang yang percaya. Ternyata dia bukan seorang yang mengucap syukur dalam segala hal. Ternyata dia juga bukan yang baik-baik tapi pemberontak. Ternyata dia juga bukan orang yang kuat tetapi takut. Tetapi dia juga tidak bahkan yakin kalau dia mati masuk surga. Saudara dan tiba-tiba dia sadar betapa mengerikan hidupnya. Dan dia mulai benar-benar merasakan Tuhan saya ini munafik pelayanan. Saya munafik selama ini bilang cinta Tuhan. Saya tidak pernah nari dengan segenap hati. Saya tidak pernah taat dengan sungguh-sungguh. Saudara dan dia benar-benar menangis, terseduh-seduh dan menyesal. Saudara dia mulai bersyukur. Dia berkata saya akan menari dengan segenap hati. Kalau waktu saya tinggal setahun dua tahun saya akan menari. Dalam keadaan apapun sampai saya pulang. Saudara dia mulai minta maaf sama ibunya dan ayahnya. Dia mulai baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Dia dengarkan khutbah dengan sungguh-sungguh. Apapun saudara. Dia tidak lagi lakukan sekedar. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan tiba-tiba saudara. Pada waktu dia lakukan itu tiga minggu. Tiba-tiba dia bangun pagi dan semua lenyap. Delapan benjolan saudara. Yang ada di sekitar leher sampai dadanya hilang lenyap. Saudara dia kaget sekali. Dia pergi ke dokter. Dan dokter berkata clean. Bahkan cek darah. Darahnya tidak mengandung sedikitpun sel kanker. Saudara dia cek semuanya clean. Sampai dokter berkata ini tidak mungkin. Tidak ada sedikitpun bekasnya. Saudara kita punya Tuhan yang ajaib. Ada sesuatu yang kita bisa pilih. Saudara ada banyak orang memilih hidupnya. Di dalam marah, kecewa, berontak. Dan kutuk semakin mengejar dia. Tetapi ada orang-orang saudara yang kelihatannya baik-baik saja. Tapi di dalamnya tidak pernah ada keseriusan. Tidak pernah ada kesungguhan. Tidak ada pilihan untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saudara tetapi anak ini tiba-tiba di dalam sakitnya. Bertemu dengan Tuhan. Saudara di dalam sakitnya dia tahu artinya rimus. Dia tahu artinya pertobatan. Dia tahu artinya berbalik. Dan sejak hari itu, saudara mujijat turun. Dia berkata tidak hanya mujijat turun, tapi berkat mengikutinya. Saudara tiba-tiba ada begitu banyak orang yang menyayanginya, mengirimi kya kado. Saudara hidupnya berubah dan sangat berubah. Berkat mengikutinya. Kutuk terputus dari hidupnya. Hari ini tentukan apakah saudara mau hidup di dalam kutuk atau di dalam berkat. Saudara mari kita lihat yang selanjutnya, saudara. Saudara kita lihat kejadian 8 ayat 21. Bau harum korban persembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ia berkata dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk dunia ini karena perbuatan manusia. Saudara yang kedua kalau saudara mau lepas dari kutuk, maka harus ada bau harum yang menyenangkan Tuhan keluar dari hidup saudara. Saudara hari itu Tuhan sangat marah dengan kejahatan manusia. Dan Tuhan memutuskan untuk menghabisi manusia. Bahkan manusia ada saudara di dalam batra, Nuh dan keluarganya. Tetapi mereka terus terombang aming saudara. Dan sepertinya tidak ada kehidupan, tidak ada apapun yang bisa saudara dinikmati. Saudara dan mereka tidak bisa keluar. Sangat lama ada di dalam batra. Tapi pada waktu Nuh mempersembahkan korban, tiba-tiba Tuhan mengeluarkan pelangi yang merupakan sebuah perjanjian. Saudara yang kedua, yang pertama adalah pertobatan, yang kedua adalah korban. Saudara ada banyak orang berpikir kalau dia datang kebaktian dan memberikan persembahan itu adalah korban. Saudara itu persembahan itu beda jauh. Saudara kita bisa memberikan persembahan kapan saja dan berapa saja. Tapi itu bukan korban. Saudara beberapa orang bahkan berkata, Kalau saya saudara yang kotbah dan kemudian pergi ke tempat-tempat saudara. Dan untuk buat KKR itu korban, belum tentu. Karena kalau saya diundang, saya dapat hotel yang bagus. Kemudian saya dapat PK, saya dijamu makan. Maka itu bukan korban saudara. Itu adalah kesukaan. Itu adalah kehormatan untuk kita boleh melayani. Tapi pada waktu kita benar-benar meletakkan sebuah korban. Korban selalu bicara tentang daging yang tersebelih. Korban bicara tentang darah yang tercurah. Korban bicara tentang melewati api yang kadang sangat menyakitkan dan panas. Itulah korban. Hari itu saya bertemu dengan seorang ibu. Saudara ibu ini miskin saudara. Dia punya anak empat. Dan ibu ini berkata, Bu, ini persembahan saya. Saya berkata, apa tante? Dia bilang, saya itu tiap hari dari hasil jualan di pasar nyicil. Karena saya sangat pengen anak saya sekolah di universitas. Saya tidak mau anak saya seperti saya dan bapaknya yang cuma lulusan SMA. Kami mau anak kami semua lulus dius. Dan kemudian S1, S2. Saudara dan dia bilang, saya menabung dari anak saya yang pertama. Sekarang anaknya empat. Saudara dan dia bilang, setiap tahun kami menabung. Saudara 17 tahun dia menabung. Karena hari itu anaknya yang pertama berusia 17 tahun. Saudara dan tahun depan anaknya masuk universitas. Saudara dia dengan bercucuran air mata. Saudara jumlahnya 10 juta. Itu menabung 17 tahun. Saudara 10 juta. Dia dengan bercucuran air mata dia bilang, Bu, tolong terima. Ini korban saya. Kalaupun anak saya tidak bisa sekolah. Tidak bisa melanjutkan S1 dan S2. Saya tidak masalah. Buat saya, seumur hidup saya. Saya tidak pernah memberikan korban. Saya cuma memberikan persembahan seberapa saya mampu. Dan dia berkata, biarlah ini korban dari seluruh keluarga kami. Termasuk anak-anak kami. Saudara, saya menerima dengan gemetar, saudara. Bukan karena jumlahnya yang banyak. Tapi saya tahu itu berbeda, saudara. Itu berbeda. Saudara dan pada waktu saudara dia menyerahkan. Saya doakan. Saya tahu itu korban naik sangat-sangat harum di hadapan Tuhan. Saudara dan hari ini sudah lewat beberapa tahun. Keempat anaknya, saudara. Semua mendapat beasiswa. Keempat anaknya sekarang sudah selesai S2. Tidak ada satu pun anaknya yang cuma S1. Semua anaknya S2. Dan semua diterima di kantor dan di tempat-tempat bekerja yang sangat baik. Saudara ibu ini sekarang sudah punya mobil. Saudara ibu ini bahkan saudara ya kemana-mana, saudara. Anaknya tawarin untuk belanja, untuk makan di restoran, untuk ke luar negeri. Tapi ibu ini selalu berkata, Saya dari bawah. Saya dipanggil untuk kotba melayani orang-orang bawah. Saudara dia seringkali gak mau pakai mobil anaknya. Karena dia bilang susah. Buat masuk dari gang ke gang. Dia bilang biarkan saya jalan kaki. Biarkan saya naik ojek sekalian cari jiwa. Saudara ibu ini mungkin cuma orang yang sederhana. Ibu ini mungkin tidak pernah jadi pendeta besar. Ibu ini mungkin saudara tidak pernah kasih persembahan besar. Tapi jangan kaget. Kalau ibu ini punya kedudukan tinggi di surga. Karena ibu ini meletakkan korban yang berbau haru. Saudara ada banyak korban kecil atau besar. Yang seringkali kita tidak sadari saudara adalah kesempatan untuk kita meletakkan. Pada saat saudara sedang sangat letih, itulah kesempatan saudara meletakkan korban penyembahan dan pujian. Pada saat saudara sangat disakiti, itulah waktunya saudara meletakkan korban pengampunan. Pada waktu saudara sangat menderita, itulah waktunya saudara naikkan korban ucapan syukur. Pada waktu saudara sangat sibuk, ambil waktu jam 2, jam 3 pagi. Untuk saudara menyembah, itulah namanya korban keintiman. Hari ini, apakah kita sudah menaikkan korban? Saudara orang yang menaikkan korban, hidupnya dikejar saudara oleh perkan. Tapi orang saudara yang tidak pernah menaikkan korban, hidupnya penuh saudara dengan jebakan. Penuh dengan banyak hal. Seringkali pakan kutuk mengejarnya. Ada beda antara Saul saudara dengan Daud. Daud adalah orang yang sangat suka menaikkan korban. Di dalam kesibukannya 7 kali dalam sehari saudara, dia menaikkan korban penyembahan. Tapi sebaliknya Saul, saudara Saul pengen cepat-cepat membakar korban. Kenapa? Dia mau mengumpulkan rakyat dengan menaikkan korban. Saudara dia pengen menang perang dengan menaikkan korban. Dia ingin perlindungan Tuhan dengan menaikkan korban. Itu namanya nyogok saudara. Saudara dan seringkali ada banyak orang tidak mengerti artinya korban. Saudara Daud berjalan 6 langkah dan dia meletakkan korban. Hari itu saudara dia bisa saja cepat di awal dan di akhir saja. Tetapi dia ingin setiap 6 langkah. Dia berkata setiap angka kemanusiaan dari hidupnya. Dia berkata Tuhan potong dagingku, potong kelemahanku, potong iniquitiku. Saudara karena itu Daud menjadi orang, man after his heart. Saudara sekali lagi korban membuat kita menyentuh hati Tuhan. Saudara sekarang kita mau belajar yang ketiga saudara. Saudara yang ketiga apa yang membuat kita bisa lepas. Dari semua kutuk saudara. Sekali lagi yang pertama tadi pertobatan. Saudara yang kedua kita bisa lepas dari kutuk pada waktu kita belajar. Untuk memotong daging kita. Dan kita menaikkan korban. Sekarang kita mau belajar saudara yang ketiga. Yaitu perjanjian. Saudara mari kita baca di dalam Sakarya 9 ayat 11. Dikatakan mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku dengan engkau. Aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Saudara ada banyak orang saudara tanpa sadar. Saudara dia ada di dalam lubang yang tidak berair. Saudara dan itulah kutuk. Salah satunya adalah kutuk sakit penyakit. Kalau setiap minggu, setiap bulan saudara sakit. Sakit pilek, sakit malaria, sakit ini, sakit itu. Saudara ada di dalam kutuk. Saudara ada kutuk kemiskinan. Kalau saudara setiap kali butuh apapun selalu berkekurangan. Saudara itu karena kutuk. Saya punya seorang teman. Saudara dia S2. Tetapi tidak pernah cukup uangnya. Saudara dan dia bahkan selalu kalau di dalam pekerjaan. Dia masuk dalam sebuah pekerjaan baru kerja sebulan atau setahun maksimal. Saudara tempatnya bangkrut. Terakhir dia baru diterima pekerjaan yang baru. Saudara dengan gaji yang cukup bagus. Baru dua bulan tiba-tiba covid. Saudara sekali lagi ini kutuk. Ini kutuk. Tetapi kita bisa lepaskan lapah perjanjian. Saudara banyak orang tidak pernah punya perjanjian. Mereka bahkan tidak pernah berani bikin deal dengan Tuhan. Mereka tidak pernah berani untuk meletakkan hidupnya. Saudara dan man. Saudara to man. Atau saudara kita woman. Sepada Tuhan. Saudara kita berkata saudara. Kita benar-benar duduk. Kita benar-benar berperkara dengan Tuhan. Tapi ada banyak orang yang tidak berani melakukan itu. Sehingga dia tidak punya perjanjian. Hari itu ada seseorang yang mendapat sebuah mimpi. Dan dia melihat saudara ada gunung yang sangat tinggi. Saudara di gunung itu. Di atas gunung itu. Ada kemuliaan Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Ada berkat Tuhan. Ada istana Tuhan. Sangat mulia. Sangat bagus. Sangat luar biasa. Saudara dan jutaan orang dari bawah saudara. Berusaha naik. Saudara beberapa baru naik sedikit turun lagi. Saudara beberapa naik sedikit kelelahan stak di situ. Saudara beberapa mencapai tengah. Tapi sudah kehabisan tenaga. Saudara beberapa saudara bahkan sudah sampai ke atas. Saudara belum tinggal dekat lagi saudara. Sampai berjumpa dengan Tuhan. Belum berjumpa dengan Tuhan. Hampir. Saudara tiba-tiba ditarpa angin. Jujur ya saudara. Dan dia jatuh lagi ke bawah. Saudara dan orang mulai berkata. Kenapa? Betapa susahnya untuk masuk dalam kemuliaan. Betapa susahnya untuk atnya di puncak. Betapa susahnya. Saudara dan dia lihat beberapa orang. Tetapi berjalan dengan sangat santai. Saudara sepertinya mereka bisa membuat lompatan-lompatan. Bahkan kadang-kadang mereka bisa seperti terbang. Saudara pada waktu mereka terpleset. Seperti ada yang memegang. Saudara dan mereka dengan santainya saudara bergantung dan kembali mendaki meneruskan perjalanan. Saudara mereka bisa bernyanyi. Mereka bisa menolong orang lain. Saudara dan dia berkata Tuhan. Kenapa? Apa bedanya? Saudara dan Tuhan seperti pakai zoom melihatkan dia. Ternyata orang-orang ini seluruh badannya penuh dengan tali. Tangannya ada talinya. Kakinya ada talinya. Pinggangnya ada talinya. Saudara sehingga dia tidak usah takut jatuh. Dan berkali-kali yang dia lihat seperti melompat adalah kekuatan dari atas menariknya. Saudara dan setiap kali dia jatuh ada yang memegangnya. Tali ini memegangnya. Saudara dan dia mulai berdoa dan berteriak. Tuhan itu apa? Saya mau, saya mau. Dan Tuhan bilang itulah perjanjian. Itulah perjanjian. Saudara karena itu ayatnya dengan jelas berkata. Oleh darah perjanjian. Saudara maka dia dilepaskan. Saudara. Saudara dan banyak dari kita. Kita berkata Tuhan. Kenapa aku tidak punya perjanjian? Saudara tidak bisa membuat perjanjian. Dengan saudara hanya tinggal berkata saudara ya. Aku angkat perjamuan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku terima darah Tuhan Yesus. Amen, amen, amen. Saudara perjanjian tidak pernah semurah itu. Saudara perjanjian pada waktu saudara menjadi dewasa. Dan banyak orang sudah Kristen. Tapi tidak pernah dewasa. Tidak pernah dewasa. Berapakah saudara mau menjadi dewasa? Saudara saya punya cucu. Dan saya melihat bagaimana orang tuanya saudara mendidik. Dan itu cara ayah saya juga mendidik kami. Saudara yang pertama saudara. Bahwa setiap hari. Miel cucu saya yang 4 bulan. Dari sejak saudara lahir. Dari sejak lahir saudara sampai hari ini. Setiap hari orang tuanya mengoleskan saudara perjamuan. Dan pada waktu dia mengajak perjamuan anak ini. Saudara dia mulai memperucapkan berkat. Dan mematahkan kutu. Dia mulai berkata dalam nama Yesus. Ada karakter ilahi. Dalam nama Yesus hidupmu ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara dan semua berkat yang lain. Saudara setiap hari diurapi. Saudara ini hal kecil. Tapi berapa banyak orang Kristen yang melakukan itu. Buat hidupnya, buat dirinya. Saudara dan kemudian saudara anak saya Joshua dan Kesia memutuskan. Bahwa setiap hari Miel harus mendengarkan kaset kotbah. Kadang-kadang satu, kadang-kadang dua saudara. Saudara dipasanglah kaset kotbah atau dibawa ke kebaktian saudara. Saudara dan dia harus mendengarkan kotbah. Berapa kali saudara ya. Kalau dia tertidur gak masalah. Tapi tetap satu hari dia harus mendengarkan kaset kotbah. Satu atau dua. Saudara dan belum cukup itu. Setiap hari 24 jam saudara. Ada lagu pujian di kamarnya. Karena anaknya, anak-anak saya berkata. Dia harus hidup karena puji-pujian. Sekali lagi. Kita yang dewasa. Kita yang secara tubuh. Sudah dewasa, sudah Kristen. Apakah kita melakukan itu? Seringkali kita tidak melakukan itu. Sehingga rohani kita tidak memakan yang ilahi. Saudara dan anak saya juga mengambil keputusan. Seperti kata Alkitab. Jangan jauhkan dirimu dari tempat ibadah. Maka sejak dia berusia tujuh hari saudara. Sudah dibawa beribadah. Tidak pernah saudara dalam satu minggu. Miel tidak ibadah. Saudara dalam satu minggu minimal satu kali. Tapi seringkali tiga kali sampai empat kali saudara. Dia beribadah. Saudara dia beribadah. Saudara dan didudukan di situ. Saudara menyembah Tuhan. Bahkan menari saudara. Saudara ayah dan ibunya juga memutuskan saudara. Bahwa dia harus melayani. Karena itu setidaknya setiap minggu harus menari. Saudara dari sejak usia tujuh hari. Dia sudah diangkat dan diajak menari oleh orang tuanya. Saudara dan tidak selesai di situ. Saudara dia juga diwajibkan untuk ikut pelayanan. Saudara dan menginjil. Saudara di usia dua bulan dibawalah ke Lampung saudara. Dan dibawalah saudara ke Palembang. Saudara pada waktu itu mereka datang ke satu denominasi. Yang sebenarnya tidak boleh kebaktian karena takut covid. Saudara dan dia bawa. Sengaja dia bawa Miel saudara. Dan pendepanya atau ketua sinodenya kaget dan bertanya. Ini anak umur berapa? Umur dua bulan. Bagaimana dua bulan kamu bawa dari Jakarta sampai ke Lampung. Dan kemudian kamu bawa seperti ini. Dia berkata bahwa dia harus melayani. Waktu dia tidak banyak. Seperti kita semua waktu tidak banyak. Kalau terompet itu berbunyi. Maka akan datang saudara. Masa anihaya. Tapi juga akan datang pengangkatan. Apakah kita siap? Apakah kita siap? Saudara dan tiba-tiba saudara. Mereka ngobrol. Dan ketua sinodenya mulai menangis. Dan dia berkata bagaimana mungkin anak dua bulan. Kamu pertaruhkan. Sedangkan saya yang sudah berusia lebih dari 60 tahun. Tidak berani untuk meletakkan dan mempertaruhkan hidup saya. Untuk penginjilan ataupun untuk kebaktian. Saudara dan hari itu. Saudara karena dia melihat cucu saya yang usia dua bulan. Saudara dia bukalah saudara. Gerejanya mulai boleh kebaktian. Mulai menyembah Tuhan. Mulai berdoa. Saudara tapi balik bukan soal anak ini. Tapi soal hidup kita. Kalau kita mau buat perjanjian. Maka saudara harus menjadi dewasa. Apakah kita setiap hari berjamu. Apakah kita setiap hari pengurapan. Apakah kita berbakti saudara. Apakah kita setiap hari mendengar kotbah. Apakah kita setiap hari menyembah. Apakah kita melayani. Apakah kita menginjil. Saudara pada saat kita mau menjadi dewasa. Maka kita harus berani mendisiplin hidup kita. Dan mulai melakukan itu. Saudara saya berdoa. Kita menjadi dewasa. Dan kita bisa buat perjanjian dengan Tuhan. Saudara hari itu. Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Kejadian 15. Ayat 5 sampai 6. 17 sampai 18. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya. Sebagai kebenaran. Ketika matahari telah terbenam. Dan hari menjadi gelap. Maka kelihatanlah perapian yang berasap. Beserta suluh berapi. Lewat diantara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah. Tuhan mengadakan perjanjian. Dengan Abraham. Saudara ada banyak anak Tuhan. Tidak pernah percaya. Percaya tidak cuma bisa berkata-kata. Tapi percaya saudara. Harus melakukan sebuah tindakan. Kalau Tuhan berkata kepada saudara. Ayo pergi. Apakah kita bisa percaya? Kalau Tuhan berkata. Ambil beberapa nasi. Dan mulai turun ke jalan. Apakah saudara bisa taat? Kalau Tuhan berkata. Ini saat menabur. Apakah saudara bisa taat? Saudara hari itu ada seseorang. Hamba Tuhan dari Kanada. Dan Tuhan suruh dia pergi ke sebuah. Suku guna namanya. Yang ada saudara di Afrika. Saudara dan hari itu dia berkata. Tuhan saya tidak kenal dan sebagainya. Singkat cerita saudara dia bilang. Saya melangkah. Dan Tuhan berikan kenalan. Sehingga orang itu bisa memperkenalkan dia. Ke sebuah suku yang namanya suku guna. Dan dikatakan akan ada seorang hamba Tuhan yang datang. Saudara dia naik pesawat. Kemudian naik kanu. Kemudian jalan kaki. Sampailah dia di gerbang saudara. Suku guna. Pada waktu dia sampai di gerbang suku guna. Begitu banyak orang menunggu. Dan mereka teriak. Kill Brian. Kill Brian. Saudara dia gemetar. Tapi dia memilih untuk tertawa. Dia memilih untuk senyum semanis mungkin. Di hatinya dia cuma berkata. Tuhan aku percaya. Aku percaya. Aku percayakan hidupku seutuhnya. Tuhan kalau ini saat terakhirku. Aku letakkan hidupku di tanganmu. Saudara dan begitu dia tersenyum. Orang-orang itu mulai dengan tombaknya. Dengan semuanya datang dan memeluknya. Saudara dia lega. Dan dia mulai tanya. Apa artinya kill Brian. Dan dia berkata. Oh itu bahasa. Suku kami. Yang artinya selamat datang. Om selamat datang. Om saudara ya. Saudara dan itu saudara. Ucapan selamat datang. Tapi bunyinya adalah kill Brian. Saudara namanya Brian. Sekali lagi saudara. Ikut Tuhan kadang-kadang seperti itu. Saudara ikut Tuhan. Kadang-kadang kita melihat hal yang sepertinya mengerikan. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang kelihatannya. Berbahaya dan mengancam kita. Tapi itu adalah penyambutan Tuhan. Itu adalah kasih Tuhan. Itu adalah pelukan hangat Tuhan. Kalau hari ini saudara berani percaya. Berani melangkah dengan Tuhan. Saudara bisa membuat perjanjian. Menjadi dewasa. Membuat perjanjian. Maka kita menjadi orang yang terlepas dari kutuk. Biar hari ini. Kita semua dikejar berkat. Kita lepas dari kutuk. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang memberkati kami. Kami punya Tuhan yang melepaskan kami dari kutuk. Kami punya Tuhan yang mau Tuhan menjadikan kami orang yang sangat-sangat merdeka. Diberkati penuh dengan kasih karunia, kesehatan, kemuliaan, kekuatan menyertai kami. Tuhan tolong kami. Tolong kami untuk lepas dari kutuk. Tolong untuk kami lepas dari kutuk kegagalan, kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kelemahan, kutuk perpecahan dalam keluarga. Tolong kami Tuhan. Ajari kami bagaimana bertobat. Ajari kami Tuhan. Supaya kami bisa mempersembahkan korban. Dan ajari kami untuk membuat perjanjian. Kami mau hidup bebas dari kutuk. Lepaskan kami. Biar berkatmu yang ajaib itu menyertai kami hari-hari ini. Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.